Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Mazda Di video kali ini, saya akan membandingkan Tensimeter Digital Beurer dengan tipe BM47 dan Tensimeter Digital Beurer dengan tipe BM26 Terima kasih telah menonton Nah, untuk yang pertama dari segi fungsinya Untuk kedua Tensimeter Digital ini memiliki fungsinya sama yaitu membantu penggunanya dalam mengukur tekanan darah dan juga bisa mengukur detak jantung penggunanya Kemudian selain dapat mengukur tekanan darah dan juga detak jantung Kedua Tensimeter Digital ini juga dilengkapi dengan teknologi yang bisa mengetahui apakah detak jantung dari seseorang itu beraturan atau tidak Kemudian untuk yang kedua yaitu dari segi spesifikasinya Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari segi spesifikasinya Nah, untuk segi spesifikasinya itu hampir sama kita bisa melihatnya di kemasan produk yang pertama yaitu dilengkapi dengan memori untuk memori-nya itu 4x30 memori jadi untuk memori-nya itu bisa digunakan oleh 4 pengguna seperti ini ada 4 pengguna kemudian di setiap penggunaannya ini bisa menampung memori hingga 30x pemakaian lalu kelebihan dari memori tersebut yaitu bisa menyimpan data penggunaan beserta dengan tanggalnya kemudian selain itu juga bisa menghitung dari rata-rata penggunaan lalu dari mansetnya ini memiliki manset yang bentuknya pun sama bentuk besar dan memiliki sedikit perbedaan di warnanya ini untuk yang tipe BM26 dan ini untuk tipe yang BM47 sedikit beda di warna namun besarnya tetap sama seperti ini kemudian kedua tensimeter ini memiliki atau menggunakan baterai yang seperti ini jadi keduanya sama menggunakan 4 baterai yang seperti ini untuk tensimeter BURR ini tidak bisa menggunakan adaptor jadi hanya menggunakan 4 baterai yang seperti ini kemudian selanjutnya kita lihat dari bentuknya atau dari desainnya ini untuk yang tipe BM26 sedangkan untuk yang ini untuk tipe BM47 kita bisa lihat perbedaan dari desainnya jadi untuk yang tipe BM47 ini lebih menarik dan jika dilihat lebih terkesan baru atau modern jika dibandingkan dengan tipe yang BURR 26 kemudian perbedaan selanjutnya ketika digunakan ini menggunakan sinar biru jadi seperti ini sinar biru sedangkan untuk tipe BM26 ini tidak memiliki sinar biru yang seperti BM47 nah lalu ketika digunakan baik yang tipe BM47 atau BM26 ini sama-sama bisa mengeset tanggal kita bisa mengesetnya disini kemudian perbedaannya ketika digunakan nah ini jadi contoh hasil hasil pemakaiannya seperti ini nah untuk lampu indikatornya ini bisa menyala seperti ini jadi bisa menyala dan ini adalah contoh jika detak jantung penggunanya tidak teratur di BM26 juga seperti itu bisa mendeteksi apakah detak jantung penggunanya itu teratur atau tidak namun bedanya untuk lampu indikatornya jika yang BM47 ini menyala untuk yang BM26 ini tidak menyala nah kemudian untuk harganya jika teman-teman ingin mengetahui harganya berserta dengan deskripsi produk yang lebih jelas lagi teman-teman bisa langsung mengecek dengan cara mengeklik link yang sudah disediakan di deskripsi nah jadi demikian video-video dari kami Masta mengenai perbandingan deskripsi digital dengan tipe BM47 dan dengan tipe BM26 apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta jangan lupa like video kami dan juga subscribe dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesalah produk bisa klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga bunyi kanan link di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita sekian video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu sehat ya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!